Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara kita memberikan animasi subscribe ke video kita Disini teman-teman tidak perlu untuk mendownload green screen atau membuat animasi subscribe Karena disini saya ingin langsung memberikan animasi subscribe yang sudah disediakan oleh aplikasi CapCut Langsung saja kita ke tutorialnya Kita langsung masuk ke aplikasi CapCut Disini kalian langsung klik proyek baru Masukkan videonya Lalu klik tambah Nah teman-teman mungkin disini banyak yang belum tahu Animasi subscribe itu ada di aplikasi CapCut Yang sudah disediakan Disini saya akan memberikan 3 contoh animasi subscribe Supaya teman-teman bisa memilih mana yang teman-teman suka Yang pertama saya ingin memberikan animasi subscribe Kita langsung saja klik teks Disini teman-teman klik stikel Nah teman-teman disini langsung saja Pilih ke loncengnya Disini teman-teman bisa berikan langsung 4 item Yang pertama like Kita geser dulu Terus komen Kita perkecil Lalu subscribe Kita perkecil lagi Lalu loncengnya Oke jika sudah Kita langsung saja klik centangnya Nah kita susun dulu ya Yang pertama itu Like ya Nah like ini Kita perkecil Oke Setelah like Kita lanjut ke komentar ya Item komen Dibarisin aja ya Disejajarin Lalu Subscribe nya Dan yang terakhir Loncengnya ya Nah jika sudah Disini teman-teman Akan seperti ini ya Kita atur dulu Yang pertama like Nah untuk yang komennya kita tarik sedikit Nah sudah itu Subscribe nya juga kita tarik lagi Tekan Kita tarik Jadi seperti tangga ya Lalu loncengnya itu kita tarik Ke belakang Nah seperti ini Hasilnya Like Comment Subscribe Dan aktifkan yang cahaya Oke Ini untuk yang pertama ya Nah disini belum selesai ya Karena belum diberikan Efek musik ya Jadi Teman-teman Jangan Di skip Jangan ditinggalkan dulu Kita lanjut Untuk pilihan yang kedua ya Disini Kembalikan ke awal Disini kita klik overlay Nah kita klik tambahkan overlay Nah teman-teman Pilih stop video ya Sebelah kanan Nah teman-teman Disini cari ke intro dan end ya Nah Disini teman-teman Pilih saja Yang saya klik ini ya Nah dia akan seperti itu ya Jika sudah Kita klik tambah Nah Karena ini overlay Jadi Tampilannya seperti ini ya Dia menutupi layar ya Nah kita akan ambil Dari Subscribe nya saja ya Garis tengahnya Teman-teman Harus ada Di tengah ya Untuk kelihatan Animasi Subscribe nya ya Kita tarik ke bawah Supaya tidak Terlihat Atau tidak menutupi ya Posisikan Supaya masih terlihat Setelah ini Teman-teman Klik campuran ya Nah setelah Klik campuran Teman-teman Cari Yang Menerangkan Nah disini Jika sudah Kita klik conteng ya Dan kita akan Tes Nah ini yang kedua ya Ini subscribe yang kedua Nah subscribe yang ketiga Disini kita kembali Ke awal Nah kita cari Disini kita Klik text ya Nah teman-teman Klik template text ya Nah yang sedang trend ini Teman-teman Scroll ke bawah Nah saya akan berikan Yang seperti ini Jika sudah Kita klik centang ya Nah disini Kita perkecil Nah setelah ini Kita lalu Berikan loncengnya ya Untuk memberikan loncengnya Kita kembali ke awal Nah disini Kita pilih sticker Scroll ke bawah Cari Loncengnya Lonceng yang tadi Kita cari Kita klik Nah disini Sesuaikan Untuk alamannya Kita centang Nah sudah centang Kita klik Sesuaikan ya Oke Nah disini Sudah semua ya Jika kita perhatikan Maka akan seperti ini Nah seperti itu Yang kedua Akan seperti ini Dan pilihan yang ketiga Dia subscribe-nya Seperti ini Oke Nah sekarang Kita masukkan saja Untuk sound effectnya ya Suaranya ya Disini Untuk like Kita berikan sound effect Kita kembali Kita kembalikan dulu Kita klik audio Nah disini Kita klik effect ya Nah teman-teman disini Cari saja Yang Mekanis ya Nah disini Teman-teman cari Yang mau single click ya Seperti ini Nah Kita klik tambah Oke Nah disini Daripada kita Mencari lagi Mendingan kita Disalin saja ya Supaya kita tidak Mencari-cari lagi ya Ini salin Ada tiga Nah kita geser Maka akan seperti ini ya Nah untuk loncengnya Kita berikan lagi Efeknya Kita klik effect Nah teman-teman Disini cari Yang transisi ya Disini teman-teman Cari yang pink Nah yang pink seperti ini Kita klik tambah Nah dia bunyi Akan seperti ini ya Nah seperti itu ya Nah untuk yang ini Kita juga Akan Memberikan Efek Musiknya juga ya Disini kita salin saja Kita salin Lalu kita tekan Kita geser Ke sebelah sini Nah kita sesuaikan Dimana dia Mengeklik ya Nah disitu dia klik Kita tarik Tekan ya Oke kesini Nah disini juga ada Tiga klikan ya Yang dua klik Mouse Yang satu lonceng ya Jadi yang disini Kita akan Saling Untuk dua bagian Seperti ini Nah ini untuk lonceng Kita Saling lagi Kita tekan Kita tarik Ke lonceng yang sebelah sini ya Nah kita paskan Kita atur Dengan gambar Nah kita sesuaikan Disini Dia kliknya disini Nah kita geser Loncengnya kita atur Dimana dia klik lonceng Nah dia disini Klik loncengnya ya Nah jika sudah Coba kita Lihat Nah seperti itu ya Nah untuk yang ketiga pun Sama ya Kita akan Menyalin dari Mouse klik ini Disalin Kita tekan Kita atur Kebelakang ya Disini hanya ada Dua bagian ya Untuk klik subscribe Di sebelah sini Dan loncengnya Disalin juga Untuk dipindahkan Kebelakang ya Nah sebelah sini Loncengnya dimana Dia bergerak Disitu kita simpan Efek musiknya ya Nah di sebelah sini Disini karena loncengnya Bergerak dua kali Jika sudah Disini kita akan Atur untuk Durasinya ya Durasi dari Animasinya ya Di pertama Nah disini Kita akan Samakan ya Samakan dengan Yang Bawah ya Durasinya ya Yang atas juga Samakan dengan Yang bawah Kita kembali Nah disini Kita tarik Oke Jika sudah Kita akan Menyesuaikan Untuk efek Yang terakhir ya Kita salin Karena dia Bergeraknya Dua kali ya Nah Jadi hasilnya Seperti ini Teman-teman Nah seperti itu ya Ini dua kali Berarti disini Yang ini disalin lagi ya Kita tes lagi Nah ini Nah ini untuk penempatannya Teman-teman bisa Sesuaikan ya Tidak harus Seperti yang saya Tempatkan di bawah Seperti ini ya Teman-teman bisa Disamping Di atas Ataupun Di bawah ya Nah ini pilihannya Teman-teman bisa Menyesuaikan Mau yang pertama Ataupun yang kedua Bahkan yang ketiga pun Teman-teman Bisa Memilih Salah satunya Jika sudah Teman-teman bisa Langsung Buang watermarknya Lalu Mengexportnya ya Nah teman-teman Mungkin Hanya itu Tutorial singkat Dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa Klik tombol Subgradenya Sampai jumpa Di video-video Berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh